assalamualaikum bunda kali ini saya akan membagikan resep cara membuat kue kering semprit bahan-bahannya 65 gram margarin 60 gram rambater pos coko chips coklat secukupnya untuk topping 80 ml susu kental manis 155 gram tepung maizena dan 45 gram tepung terigu protein sedang pertama kita siapkan wadah kita masukkan margarin dan rambater pos lalu kita masukkan juga susu kental manisnya ini saya tanpa menggunakan oven ya bunda jadi ini nanti saya panggang di atas kompor dengan api yang sangat kecil ini margarin rambater dan sisunya sudah masuk aduk sampai tercampur rata setelah tercampur rata masukkan tepung terigu dan tepung maizena sedikit demi sedikit dulu ya ini tanpa menggunakan gula ya bunda jadi untuk bahan ini saya menggunakan susu kental manis walaupun tanpa gula semperiknya sudah manis ya karena ada susu kental manisnya seperti ini setelah itu bisa dilanjut diaduk dengan tangan ya bunda ini saya lanjutkan menguleni dengan tangan ya bunda jangan terlalu kuat menguleni ya cukup diaduk seperti ini saja seperti ini ya bunda setelah itu siapkan wadah taruh pitting bag diatasnya agar memudahkan untuk pencetakannya nanti dan masukkan adonan ke pitting bag seperti ini ya seperti ini ya bunda setelah itu kita ikat dengan karet dan siapkan satu pitting bag lagi potong ujungnya ini saya menggunakan sepuit seperti ini ya bunda sepuitnya masukkan sepuit ke dalam pitting bagnya lalu kita potong ujungnya seperti ini dan kita masukkan ke dalam cetakannya seperti ini ya siap kita cetak siap kita cetak diatas sarangan seperti ini ya bunda sebelumnya saya sarangannya sudah saya kasih margarin margarin dan saya kasih kertas roti seperti ini tujuannya dikasih margarin agar nanti kertas rotinya tidak geser ya setelah itu siap kita cetak kita cetak sempritnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita cetak seperti ini lalu kita kasih coko chips warna coklat di atasnya untuk toppingnya kita taruh seperti ini untuk adonannya jangan terlalu lama diulun ya bunda dan ngulunnya jangan terlalu kuat karena nanti mengakibatkan adonannya itu cepat lembek ya seperti ini kalau adonannya terlalu lembek bisa dimasukkan kulkas ya bunda masukkan kulkas sebentar sampai adonannya koko kembali seperti ini ya Bunda ini hasil setelah saya cetak dengan cetakan sprit dan waktunya kita panggang ini kompornya saya beri tatakan sarangan yang sudah tidak terpakai ya Bunda lalu taruh di atasnya seperti ini wajannya dan masukkan sarangannya masukkan kue sentritnya seperti ini ya seperti ini ya Bunda apinya kecil banget ya kita tutup sering dicek ya Bunda agar tidak gosong kita buka dulu ya Bunda kita cek kalau bawahnya coklat seperti ini bisa dimatikan apinya ya karena itu tandanya sudah matang kita matikan api seperti ini ya bawahnya tidak kosong ini saya manggangnya di atas wajan selama satu jam karena bawahnya saya kasih tatakan sarangan dan saya pakai api yang kecil jadi ini matangnya satu jam habis ini saya mau coba tanpa menggunakan tatakan sarangan kita nanti lihat ya kita butuh waktu berapa untuk manggang semperinya untuk perbandingan waktu ya Bunda seperti ini ya Bunda kalaunya bagus ya tidak gosong ini ya Bunda hasilnya untuk pemanggangan yang kedua saya ambil wajahnya di saringannya saya ambil ya Bunda saya tidak pakai saringan jadi langsung wajahnya di atas kompor seperti ini tanpa menggunakan saringan nanti kita lihat ya perbandingan waktunya menggunakan saringan tatakan saringan dan tidak menggunakan tatakan saringan dan ini saya mencetak yang kedua ya Bunda ini yang kedua Hai ini yang kedua Hai dan yang kedua ini saya manggangnya tanpa menggunakan tatakan saringan dan manggangnya api kecil saja ya agar tidak mudah gosong ini adonannya kokoh ya Bunda tidak lembek adonannya jadi tidak perlu ditaruh di dalam kulkas kalau adonannya sudah kokoh kalau adonannya lembek bisa ditaruh di kulkas sebentar ya nanti dicek adonannya sudah kokoh atau belum kalau ini adonannya sangat kokoh ya bisa dilihat sendiri cetak sampai sarangannya penuh dan diberi jarak sedikit ya Hai seperti ini ya Bunda dan siap dikasih topping cokot chips coklat toppingnya sesuai selera saja ya bisa pakai cokot chips bisa pakai ceri warna-warni bisa pakai selai nanas sesuai selera saja toppingnya sambil ditekan sedikit agar menempel ke adonan jadi buat Bunda yang ingin buat kue kering yang tidak punya oven bisa memakai wajan seperti ini ya wajan yang dikasih sarangan dan dipanggang di atas sarangan seperti ini ini bahannya juga ekonomis ya Bunda tidak pakai telur seperti ini ya Bunda ini semplit yang kedua siap dipanggang untuk cara yang kedua saya panaskan wajannya terlebih dahulu saya pakai api kecil seperti ini ya dan ini wajannya juga sudah panas ini wajannya sudah panas ya Bunda setelah itu masukkan sempritnya seperti ini dan kita tutup wajannya ini saya menggunakan api kecil ya kita tutup ini untuk perbandingan waktu dengan menggunakan tatakan sarangan dan yang kedua ini saya tidak menggunakan tatakan sarangan ya kita lihat nanti lebih cepat mana matangnya kita cek dulu ya Bunda kita cek bawahnya kalau sudah kecoklatan seperti ini ini tandanya sudah matang ya Bunda kita matikan apinya ini sudah matang ya Bunda dan siap diangkat ini tadi saya manggangnya 35 menit ya jadi yang pertama saya menggunakan tatakan sarangan tadi saya manggangnya sekitar satu jam dan ini yang kedua saya manggangnya tanpa tatakan sarangan ini manggangnya cuma 35 menit ya jadi untuk cara yang kedua ini lebih cepat ya matangnya seperti ini hasilnya ini hasil yang kedua kita angkat sempritnya taruh di piring seperti ini ya Bunda ini ya Bunda hasilnya ini jadinya lumayan banyak ya dan sebagian tadi sudah dimakan sama anak-anak saya hasilnya cantik banget ya walau tanpa menggunakan oven ini hasilnya cantik banget ya untuk mengecek sudah matang atau belum kita bisa lihat bawahnya seperti ini ya Bunda kalau bawahnya sudah kuning kecoklatan seperti ini ini tandanya sempritnya sudah matang selamat mencoba ya Bunda semoga berhasil jangan lupa subscribe like share dan komen jangan lupa aktifkan loncengnya ya agar mendapatkan video-video selanjutnya dari saya terima kasih Assalamualaikum ini ya Bunda saya makan satu enak banget ya kres wajib dicoba di rumah ya Bunda ini enak dan kres banget ya lumar di mulut ssen 2 3 2 3 3 3 4 3 5 4 5 Terima kasih.